Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng aku Ocel dan FD Babes yang lainnya jadi karena kita ngumpul walaupun di rumah masing-masing ya jadi kita kali ini akan sharing produk favorit kita selama bulan Juli kemarin nah kalau misalnya kalian penasaran produk favorit kita selama PPKM kali ini di rumah aja tuh apa aja, please keep on watching oke pertama yang mau aku review adalah datangnya dari brand lokal ini dari Wardah, jadi mereka tuh kayaknya baru launching sekitar bulan April deh kayaknya, pokoknya awal tahun ini gitu nah ini mereka mengeluarkan satu range yang namanya Wardah Color Fit jadi ada foundation, ada lipstick, terus udah gitu ada bedak juga kalau aku nggak salah, aku lupa kayaknya ada 3 produk dari semua itu yang paling aku cinta adalah ini sih, Wardah Color Fit jadi kemarin itu aku sempat sakit COVID-19 BTW terus udah gitu karena nggak kuat banget buat skincare-nya selama seminggu kulit aku setelah itu beruntusan, kering, pokoknya nggak oke banget nah cuman yang namanya abis sakit karena aku harus kembali untuk bekerja gitu ya jadi aku pakai ini dan aku tuh bener-bener nggak ngeliat klaimnya dia apa jenis foundation untuk kulit apa, aku nggak liat, aku cuma main asal pakai aja gitu setelah aku pakai aku baru lihat, oh ternyata dia adalah Color Fit Matte Foundation jadi dia foundation yang matte tapi surprisingly pas dipakai, si foundation ini tuh sama sekali nggak memperjelas atau mempertegas si beruntusan di muka aku dia nggak bikin kering walaupun kulit aku saat itu kondisinya lagi dehidrasi banget dan dia matte-nya tuh bukan matte matte, jadi matte matte tuh kayak, ini tuh sebenernya aku tidak di, ini aku agak keringetan sih tapi sebenernya ini aku tidak menggunakan bedak lagi gitu, jadi emang cuman pake si foundation-nya doang dibilang glowing nggak, tapi dibilang matte matte 100% nggak, jadi agak di tengah-tengah bener-bener kayak kulit gitu kalo pas dipakai jadi kayak lagi pake perembab, aku suka banget gitu saat dipakai, si foundation ini tuh coveragenya medium to full jadi pas kemarin aku pake, mau lagi ada jerawat ternyata pake satu layer aja tuh udah nutup banget terus udah ngeratain satu muka nah cuman kalo misalnya kalian punya bekas jerawat mungkin yang lebih tegas gitu, lebih gelap warnanya mungkin bisa ditambahin layer ke-2, ke-3, atau mungkin bisa ditambahkan juga dengan concealer-nya nah terus udah gitu aku kemarin juga pas launching, sebenernya aku dateng ke event-nya dan ini aku mendapatkan penjelasan mengenai si foundation-nya gitu, jadi memang punya beberapa keunggulan pertama mereka punya yang namanya Skin Match Technology, jadi pigment yang digunakan itu akan menyatu sempurna dengan monopoli kita makanya kayak kalian liat ini sekarang aku pakenya, ini aku gak pakein ke leher tapi warnanya sama ya, buka sama leher aku gitu atau kalo beda tuh ya beda-beda dikit lah ya, mungkin muka aku agak lagi kepanasan jadi lebih nge-pink dibandingin leher aku gitu nah ini kan dia foundation matte, jadi dia pake micro powder gitu, jadi si micro powder ini lah yang akan menyerap minyak-minyak di muka dan memberikan hasil matte yang lebih natural juga terus dia kayaknya non transfer di muka jadi kayaknya aman, jadi untuk pake masker gitu ya cuma aku belum nge-pes gitu, karena aku masih biru aja, masih mengisoman diri sendiri walaupun sudah negatif gitu tapi overall aku suka banget, karena hasilnya super natural di muka aku super ringan juga nih pakenya, gak berasa berat sama sekali cuma memang sebenernya aku pake, sempet seharian pake, at the end of the day tuh gak terlalu oily jadi emang ini kayaknya menjadi foundation favorit aku dari Wardah sih gitu jadi kalo misalnya kalian lagi nyari matte foundation yang hasilnya natural tapi gak terlalu matte bisa dipake di kulit yang kering atau di hidrasi, kayak aku kemaren gitu bisa cobain si Wardah ini terus udah gitu produk selanjutnya yang aku suka, datangnya dari brand lokal asal Bali jadi aku bulan ini brand lokal, cuma ini adalah si ini tuh room spray gitu jadi kalo misalnya kalian pernah following aku di instagram atau baca artikel like email daily aku tuh saling bikin artikel tentang kewangi ruangan nah si Saka Bali ini tuh tadinya mereka keluarin red diffuser nah sekarang di tahun ini mereka keluarin room spray gitu dan menurut aku Saka Bali adalah salah satu red diffuser terbaik dari brand lokal karena wanginya tuh sangat membana ke seluruh ruangan gitu ya jadi itu wanginya enak-enak banget dan aku happy banget saat mereka mengeluarkan room spray gitu jadi ini kan aku baru pindah rumah gitu dan rumahku memang kecil dimana ruang tamu dan dapur aku adalah menjadi satu ruangan gitu jadi yang namanya kalo abis masak kali goreng-goreng gitu ya itu wanginya akan muter aja disini walaupun aku buka jendela cuman kalo apa namanya kalo aku mau menghilangkan wangi minyaknya itu gitu aku tinggal spray aja serum spray dari Saka ini gitu jadi dia wanginya sangat powerful tapi ga bikin pusing tapi efektif banget buat ngilangin bau-bau minyak jadi kalo misalnya kalian punya rumah rumah kecil ini menurut aku wajib banget dipunya terus kayak gitu yang aku suka itu ini kayak keliatannya udah mau habis jadi yang aku punya ini adalah Uluwatu dan Giyanyar aku sukanya sih... tunggu enggak aku sekarang lebih suka yang Uluwatu dibanding Giyanyar jadi pertama itu aku sukanya Giyanyar cuman sekarang lagi ke Uluwatu kalo wanginya sendiri tuh dibilang ciri khas wangi Bali ga juga tapi memang lebih ke wangi bunga-bungaan tapi bunganya bukan yang manis ini tuh aku ngerasa ada... ini adalah lavendernya wanginya kalo ini aku ngerasa ada wangi melati jadi kayak wangi jasmine dan ini tuh enak banget wanginya aku tuh ga suka wangi jasmine tapi kalo ini tuh bisa yang bikin hmm gitu kemarin aku juga sempet menerima tamu sebelum aku kena covid dan everything gitu ya pas baru-baru pindahan dan pas mereka masuk rumah mereka bilang rumah lu wanginya enak banget dan inilah rahasianya kenapa rumah aku bisa wangi gitu jadi ini tuh aku udah sering banget pakenya dan aku kalo pake tuh sangat tidak hemat-hemat bener semprot 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 dan ini tuh udah mau sebulan lebih aku pake masih ada sisa gitu yang ini juga masih banyak walaupun ganti-gantian pakenya tapi aku selalu pakenya ga kira-kira untuk harganya aku ga tau berapa nanti akan di taro linknya aja di description box ya biar kalian bisa langsung check out untuk beli ini kalo kalian merasa beli room spray itu terlalu mahal ya terlalu males semprot-semprot kalian belajar revivisionnya tuh harganya Rp 125.000 itu ter-worth it banget dan yang aku suka yaitu uluwatu dan janyar wanginya nah ini bonus biasanya ada yang nanya kak pake lipsticknya apa gitu ya jadi aku akan kasih tau kan menurut aku ini warna lipstick yang akan disuka semua orang warnanya coklat, agak gelat, agak grunge gitu ya kayak lagi agak trend gitu sekarang nah ini lipsticknya aku juga pake dari Wardah ini yang color fit juga ini last, bukan lipstick tapi namanya last all day lip tint nah ini aku pake nomornya 04 si Brown Dirt Last ya jadi kalo misalnya kalian suka dengan warna ini bisa beli yang Wardah punya yang aku pake sekarang ini tuh enak banget dipakenya dia ringan dan tidak lengket dan dia tidak kering di bibir gitu jadi itulah monthly favorite aku semoga merancuni kalian tinggal check out dan silahkan nonton FDBF selanjutnya yang akan mereview produk favoritenya di bulan ini jadi sekarang aku mau ceritain soal favorites aku di bulan ini yaitu adalah Nature Miracle Nature Skincare dan ini tuh yang Renew Skin Cream jadi dia tuh sebenernya adalah hybrid skincare yang sangat diputuhkan ketika masa-masa WFH seperti ini karena dia itu moisturizer dicampur dengan sunscreen nah aku tuh adalah tim mager, tim lagi mager banget skincare-an jadi apalagi kalo pagi aku tuh biasanya lebih mentingin skincare daripada mandi abis itu kerja jadi aku skincare dulu yang penting udah kena sunscreen baru aku kerja gitu jadi ini tuh karena dia SPFnya 30 dan dia tuh udah include moisturizer jadi menurut aku dengan cuman bangun tidur terus kayak lah pake apa namanya air aja terus abis itu aku abis itu pakein serum terus abis itu aku langsung pakein si Renew Skin Cream ini udah selesai segitu aja skincare rutin aku pagi hari jadi simple, singkat terus abis itu dia emang sebenernya agak sedikit white cast tapi sebentar aja ini kalo aku kasih liat teksturnya dan dia tuh botolnya juga higienis banget jadi kayak cuman satu pump gini doang aja tuh udah bisa ngeluarin segini produknya dan dia tuh diratainya juga gampang nah ini emang putih gini kan putih gini tapi emang pasti bakal white cast banget ketika dia apply cuman dia gampang meresap dan ini paling sekitar kayak 2 menit 3 menit juga dia udah apa namanya hilang white castnya dan ga masalah juga sih aku dirumah dirumah ini dan bahkan sunscreen-sunscreen aku yang lain yang biasanya kalo aku pake buat keluar itu white cast banget aku berusaha habisin waktu aku dirumah jadi ini dia favorit aku kemudian aku pake yang sirisnya gingseng and probiotic jadi dia tuh ada sedikit bukan ada antioksidannya dan dia juga apa namanya untuk anti aging skin care gitu jadi ini dia produk favorit aku bulan ini buat monthly favorite di bulan Juli aku punya 2 produk aja jadi yang pertama itu ada hair product yang hair product ini tuh adalah hair mask hair mask ini digunain seminggu sekali nah hair mask ini dari mana dari matrix biolage advance yang namanya itu scalp your mint ini cooling mint invigorating mask jadi itu dia untuk kulit kepala dan batang rambut juga kegunaannya apa basically untuk menyehatkan kulit kepala dan batang rambut jadi setelah sampoan kalian pake ini didiamin 10-15 menit bisa pake shower cap juga supaya steamnya lebih masuk nah ini tuh hasilnya itu tuh kulit kepala kalian tuh jadi dingin-dingin fresh bersih detoxificated terus habis itu batang rambut kalian juga jadi lebih sehat karena ini juga menutrisi batang rambut kalian gitu nah harganya sendiri ini tuh kalo gak salah sekitar 90-an apa 100 ribuan gitu tapi ini aku beli di e-commerce dan so far I really like it aku udah pake mungkin seminggu 2 kali selama bulan Juli ini dan it works wonders to my hair kulit kepala aku yang tadinya lebih berminyak yang agak suka gatel-gatel oily ketombeannya sedikit lah sedikit banget gitu tapi pake ini tuh jauh lebih berkurang lepek rambutnya lebih lama jadi kalo misalkan kalian gak cuci rambut 2 hari 3 hari itu sebenernya masih tahan banget gitu cuman kalo misalkan kalian kayak lebih aktif olahraga atau apa ya mungkin butuh keramas lebih sering cuman kalo misalkan pake ini tuh membantu banget jadi kulit kepala kalian tuh jadi lebih lebih seger di hari kedua dan hari ketiganya setelah pake ini gitu jadi aku sih rekomendasiin banget dan ini tuh wajib coba harganya segitu dapetnya segini banyak jadi it's very worth it gitu yang kedua aku punya face tool jadi face massage tool gitu tuh dari ini serene quasha bentukannya kayak gini ini udah aku keluarin sebenernya bentukannya banyak banget kayaknya di serene ini dia juga jual face roller tapi i personally like this more than that jadi aku beli ini nah cara pakenya itu tuh biasanya aku pake seminggu sekali sampai dua kali sebenernya sebenernya tiap hari juga gak apa-apa sih terus kalian bisa pake pertama kalian harus pake oil dulu di muka jadi bisa pake rosehip oil squalene oil atau any oil apapun yang kalian punya lalu kalian massage muka kalian pake ini nah cara pakenya itu sebenernya gampang banget kalian bisa google atau youtube aja tutorialnya udah banyak banget kalo misalkan aku go through agak lama nih jadi biasanya tuh di bagian rahang sini kemudian di sini bawah mata terus alis terus jidat terus hidung terus di smile lines juga kegunaannya buat apa jadi ini tuh kegunaannya buat remove toxin-toxin dari dalam lapisan wajah gitu loh jadi kayak kalo misalkan muka kalian puffy ketika kalian pake ini tuh akan dipuffnya lebih cepet gitu apalagi kalo misalkan kalian yang bangun tidur bawah matanya itu suka puffy jadi kalo kalian kayak giniin beberapa detik itu tuh sangat berguna dan akan lift up your eyes gitu loh jadi di bawah kulit mata kalian itu tuh akan jauh lebih terang ketika kalian rutin pake ini gitu jadi aku sebenernya pake ini bukan bulan ini doang pake ini tuh udah cukup lama dari mungkin 4-5 bulan lalu jadi selama pandemi ini tuh malem-malem kan waktunya agak sedikit lebih banyak ya gitu jadi sebelum tidur pake oil terus habis itu massage muka kalian sambil nonton Netflix gitu sambil drag koran jadi itu tuh it's time to relax your mind lah kayak gitu jadi pake ini berguna banget harganya kalo gak salah sekitar 200 ribu kalo gak salah tapi sebenernya merek-mereknya tuh banyak banget gak harus yang ini merek-merek dari kayaknya for skin sick juga ada tapi dia yang face roller terus ada beberapa yang lain di e-commerce e-commerce tuh aku sering ngeliat juga yang harganya lebih affordable ada yang 80-an ribu juga gitu jadi mungkin kalian bisa coba dari sana kalo misalkan yang mau cari cuman make sure kalo misalkan kuasanya itu tuh bahannya bagus terus samping-sampingnya gak tajem jadi ketika kalian pake gak bukannya ngebaretin muka gitu jadi selamat mencoba nah oke kita langsung aja masuk ya ke produk favorit aku bulan ini jadi ada dua produknya yang pertama itu haircare yang kedua itu ada parfum nah untuk yang pertama haircare itu ada dari The Body Shop ini adalah Grape Seed Glossing Serum jadi ini adalah serum untuk rambut yang berguna untuk rambut itu jadi lebih halus dan lebih berkilau karena memang di dalam Grape Seed Glossing Serum ini ada kandungan Sesam Seed Oil dan Ekstrak Grape Seed itu untuk membantu menutrisi rambut dan memberikan kilau kepada rambut gitu jadi gue tuh selalu banget pake ini jadi kalo misalkan abis keramas terus abis itu gue keringin pake hair dryer terus udah setengah kering baru abis itu dipake ini dan menurut gue ini juga kalo misalkan kalian mau pake di pas pada saat rambut kalian kering pun itu gak masalah banget karena dia sama sekali gak lengket dan gak bikin rambut jadi letek dan ngumpul ngumpul gitu loh ngerti kan kalo misalkan kalian pake oil gitu nah itu tuh rambut kalian kan bakal kayak ngegeng-ngegeng gitu kan ngumpul-ngumpul nah ini tuh sama sekali enggak dan di tangan juga sama sekali gak lengket jadi kalo misalkan kalian abis pake ini terus mau biasa kan gue abis pake terus abis itu gue keringin rambut lagi yang pake hair dryer mau gak mau gue pegang hair dryer lagi kan nah itu tuh kalian gak perlu banget cuci tangan jadi bener-bener di ratain aja yang dari tangan ke seluruh rambut kalian terus abis itu udah deh kalian tinggal keringin lagi nah biasanya kalo misalkan rambut gue udah kering gue pakein lagi sedikit terus abis itu baru gue nyatok dan itu hasilnya bakalan bagus banget karena rambut gue yang kering banget ini karena di bleaching itu jadi alus banget terus gampang banget disisir dan gampang banget diatur ini harganya dengan ukuran 75ml itu harganya di Rp199.000 worth it banget lah buat kalian beli oke tambahan juga info karena kita lagi PPKM gini dan kalian gak mungkin pergi keluar atau misalkan masih takut untuk pergi ke store The Body Shop langsung nah Body Shop tuh juga punya online website-nya untuk kalian belanja produk-produknya di website-nya The Body Shop oke masuk ke produk kedua yaitu parfum ini parfum dari Bias jadi dia itu ada beberapa range wangi-wangiannya tapi gue yang paling suka ini yang buat tulah biru yaitu yang Blossom Hills nah Blossom Hills ini itu kalo misalkan kalian pertama kali semprot terus kalian sniffing itu baunya yang pertama kali tercium atau wanginya yang pertama kali tercium itu adalah wangi Black Aran jadi itu wangi Black Aran itu bener-bener ketara banget gitu loh pas pada saat pertama kali kalian semprotin nah karena memang top notes dari Bias Blossom Hills ini adalah Black Aran dan Bergamot kemudian untuk di middle notes-nya itu dia ada peach dan rose dan di base notes-nya ini sebenernya wangi yang paling gue suka after after taste-nya gitu lah ibaratnya nah itu tuh baunya must jadi emang kalo misalkan dari semua parfum yang gue punya pasti range-nya kebanyakan yang base note-nya itu pasti wanginya itu must gitu karena kita lagi sedang dirumah aja tapi kan gak mungkin ya kalo misalkan dirumah aja tapi apa namanya gak wangi gitu ya walaupun kita mungkin ada dari beberapa kalian atau gue sendiri pun sehari mandi cuma sekali gitu tapi tetep aja ada hari-hari yang kalian pengen kayak ih gue pengen wangi ya dikit gitu di rumah walaupun di rumah kayak kok kalo gak wangi jadi gak bersemangat nah cus deh beli si Bias Blossom Hills ini karena cukup banget karena ini menurut gue ini tuh gede banget ya ini kayaknya ukurannya 100ml harganya juga cuman Rp290.000 dan kalian yang males keluar ini juga ada di beauty studio by female daily e-commerce nya female daily jadi kalo misalkan kalian tertarik mau beli untuk di rumah aja biar kalian tetep wangi gitu kan nah cus langsung cek di beauty studio by female daily atau di studio.femaledaily.com ini bias yang Blossom Hills terus dia di beauty studio itu juga dia gak cuman jual yang ukuran 100ml ini tapi kalo misalkan kalian mau cobain dulu untuk kayak ih gue takut ya takut wang takut wanginya itu gak sesuai gitu sama kalian karena kalian udah beli yang paling gede yang full size nya nah ini tuh dia ada yang versi kecilnya itu kalo gak salah 20ml atau 30ml gitu dan lebih murah juga harganya gitu nah itu dia tadi dua produk favorit aku bulan ini bye 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih